Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusa TV, dakwah bil hikmah Alhamdulillah senang sekali saya Halimah Tussadia dapat menemani Anda dalam program Nusa TV pesantrenku Pada kesempatan kali ini Nusa TV pesantrenku hadir di Desa Batangan, Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Yang seperti Anda lihat bahwa di belakang saya Pondok pesantren Urusadili masih dalam tahap pembangunan Dan untuk mengetahui dengan jelasnya mengapa bisa dibangun di tempat ini Tetap ikuti Nusa TV pesantrenku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Keberadaan pondok pesantren di Indonesia memiliki andir besar dalam banyak hal Baik dalam hal pendidikan, penyebaran Islam maupun dalam perjuangan menuju kemerdekaan Tak heran Jika Raden K. Haji Fakhrillah Ashol Penggagas pondok pesantren Urusadili Yang tersebar di seluruh wilayah bangkalan Kembali mengembangkan sayapnya Kali ini Desa Batangan adalah tempatnya Pondok pesantren Urusadili yang kesekian ini dibangun Bertempatkan di persawahan Pondok pesantren yang masih dalam proses pembangunan ini Diharapkan nanti menjadi tempat tercetaknya generasi-generasi penerus para alim ulama Terima kasih telah menonton! Pemirsa Nusa TV Pesantrenku Kali ini saya sudah bersama dengan penanggung jawab dari pondok pesantren Urusadili yang berada di Desa Batangan ini Assalamualaikum Abah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Abah siapa? Saya Ahji Zaini Abah sebenarnya awalnya itu bagaimana Abah bisa pondok pesantren ini dibangun di Desa Batangan ini Abah? Atas perakarsa Bapak Raden Gihaji Fahri Laasal kami coba untuk mendidikan sebuah pondok pesantren di sini Yang insya Allah akan dimulai dengan adanya tingkat pendidikan PAUD dan TIKA Dan sebenarnya ini sudah dimulai tanggal berapa ini Abah? Kurang lebih hampir setahun Oh sudah setahun? Oleh proses pembelian tanah sampai proses peletakan batu putrama sampai sekarang kurang lebih satu tahun Dan rencananya akan ditargetkan tahun berapa Abah? Kami insya Allah akan usahakan sampai bisa di tahun ajaran akan datang Pondoknya sudah selesai, santrinya sudah ada dan proses belajar-mengajar sudah dimulai Amin ya Rabbin Amin Abah sebenarnya ini kan masih baru ya Abah ya Untuk perekrutan sendiri itu bagaimana Abah? Apa mengambil dari pondok-pondok yang lain atau bekerjasama dengan masyarakat? Saya lebih fokus ke pendidikan anak usia dini Kita ambil dari orang-orang sekitar Kita pondokkan di sini dan nanti gurunya akan diambil Dengan cita-cita saya Pondok ini akan menjadi sebuah pondok Mulai dari pendidikan usia dini yang bernafit Tidak sekedar ada PAUD sekedar PAUD TIKA sekedar TIKA dimenafit Keluaran merisi PAUD ini atau TIKA ini Akan menghasilkan murid yang sudah minimal hafal Yusama Dan bisa baca tulis Al-Quran dan juga bisa huruf-huruf yang lain Luar biasa sekali ya Abah Dan melihat ini posisinya ada di tengah desa ya Abah ya Apakah ada bantuan pemerintah sendiri Abah untuk pembangunan ini? Ini murni dari suada yang masyarakat Yang dihibahkan untuk Raden Gaji Wahri Asal Ini dan akhirnya bisa ditempati oleh keturunan beliau mudah-mudahan Ada salah satu putera beliau yang berkenan untuk menjadi pengasuh disini Amin Dan terakhir Abah berikan harapan Abah untuk Pondok Pesantren ini Abah Mudah-mudahan dengan adanya Pondok Pesantren ini Kader regenerasi yang akan datang menjadi regenerasi yang baik Yang bagus Arif Serta melekat nilai ke Arifan lokal Amin Terima kasih banyak Abah atas waktunya Abah atas waktunya Abah atas waktunya Abah atas waktunya Itulah liputan Nusa TV Pesantrenku di Desa Batangan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Semoga pembangunan Pondok Pesantren Nur Sadili ini Bisa berjalan lancar sesuai target yang ditentukan Dan semoga apa yang diharapkan oleh penanggung jawab dari Pondok Pesantren ini bisa tercapai Dan generasi yang dicetak dari Pondok Pesantren ini menjadi generasi Islami yang bisa bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama tentunya Saya Halimatul Sadia, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusa TV Da'wabil hikmah